Intro Waktu pas beberapa bulan yang lalu kita coba transfer embryo lagi dan berhasil alhamdulillah makanya aku bisa hamil iya betul banget sekarang itu mungkin bisa dijelasin jadi ada screening namanya PGTA nah itu kita bisa milih gender gitu loh mau perempuan atau mau laki-laki hamil aku yang kedua ini beda banget sama yang pertama yang kedua itu aku lebih sering ngerasain morning sickness terus apa ya ngidam terus enak pusing mood swing pokoknya ternyata setiap kehamilan tuh beda-beda dan unik yang ini tuh uniknya aku ngerasain symptom semuanya beda sama yang pertama tuh aku badak banget bener-bener gak pernah muntah sama sekali tuh dalam 9 bulan cuma 1 kali doang muntah wangi-wangian juga parfum wangi cat wangi bensin gitu aku bisa muntah-muntah langsung ngidam untungnya bisa makan sih tapi ngidam aku kan karena orang Medan jadi ngidamnya lebih kayak kemakanan-makanan Sumatera gitu loh kayak ngasih padang mie Aceh terus lontong Medan yang kayak gitu-gitu sih sebenernya itu yang gak boleh karena kan berbumbu dan berminyak banget itu memancing buat mual juga kan cuma aku pengennya itu ya gimana ya jadi abis makan dimuntahin lagi karena kan itu berminyak banget ya yang aku pengen tuh bener-bener berlemak gitu loh iya susah banget karena kadang mintanya suka aneh-aneh terus jamnya juga kan gak tentu juga kan tiba-tiba jam 12 malem mintanya nasi padang lah segala macem nyari dimana pusing banget tapi ya mau gak mau ya dicariin lah ada gak mungkin satu makanan atau yang dipenuhi banget kayak agak susah ya nyari di Jakarta atau ada gak mau ngomong kayak gitu kayaknya belum sih so far sih masih selera Indonesia ya nah jahatnya sosial media tuh gitu tuh jadi apa yang dia lihat tuh dia langsung aduh aku pengen nih kayak kemarin malem tiba-tiba pengen aku pengen nasi biryani nih gara-gara ngeliat orang makan nasi biryani aku langsung pengen pesen gitu sayang aku boleh minta kamu nambah satu istri lagi gak? hmm? enggak lah iiii ayo dong biar aku ada temennya jadi kalo misalnya aku mau ke salon aku punya temen mau maini pedi aku ada temen temenan aja sama kambing sana maini pedi sama kambing iiii maksudnya disuruh temenan sama kambing terus nanti kalo kamu capek pulang kerja aku pijetin terus dia nya pijetin aku gitu loh sayang maksudnya boleh ya? satu aja udah bikin pusing gimana lagi dua? boleh lah sayang biar ada temen bye-bye ya kok bye aja sih jokes aja kayak sebenernya lebih memancing dia gitu kayak ayo dong aku punya istri lagi dong kamu biar aku ada temen gini-gini gimana reaksinya gitu ternyata dia takut kan kayak apaan sih yang kayak gitu kalo misalnya reaksinya oh boleh ntar aku yang jadinya marah kan bahaya juga kan sekarang tuh kayak di komen-komen itu banyak yang serius juga menanggapin serius-serius banget kita justru lucu gitu ngeliat komen-komen yang serius itu ternyata ada juga ya orang yang pemikirannya sejauh itu kita aja gak kepikiran gitu jadi semata-mata yang memang buat konten doang sih gak diambil pusing atau dipikirin banget sih akhirnya menjadi kerjaan sampingan yang agak lumayan juga gitu ya pastilah hari gini tuh semua orang-orang kayaknya gak lepas dari HP ya jadi mencari-cari hiburan tuh dari konten-konten receh gitu kita juga salah satu korban dari konten-konten receh itu jadi ya bisa dibilang ya mau gak mau ya menghasilkan gitu banyak brand-brand yang masuk juga selesai Terima kasih.